Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Pada Pagi hari ini kita Sehat walafiat Sehingga bisa hadir di majlis Ini untuk tafakuh Fidin Kita semua tidak akan bisa Menjalankan hal yang seperti ini Tanpa Pertolongan dan hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk itu Ini merupakan suatu anugerah Yang amat besar Yang pantas kita Syukuri karena tidak setiap orang Diberi kesempatan yang seperti ini Ya mudah-mudahan Dengan niat kita yang ikhlas Allah akan Membersihkan hati kita Memberikan hidayah Memberikan kekuatan Sehingga kita Senantiasa akan tetap taat Cepadanya Sampai akhir Hayat kita Nanti mendapatkan Husnul Khotimah Kemarin sudah Kita baca Ayat-ayat yang Menerangkan tentang Tanda-tanda Atau sifat Dan kelakuan Orang-orang munafik Jadi Sebetulnya Kelakuan orang munafik itu Menyerupai dengan Kelakuannya Syaitan Yang mana Orang-orang munafik itu Mengetahui Bahwa Siksanya Allah itu Amat berat Cuma bedanya Kalau syaitan itu Ngertinya dengan yakin Apa? Kok ngertinya dengan yakin Ngerti tenanan Syaitan itu ngerti Benar-benar Bahwa adabnya Allah itu ada Bahwa Neraka itu ada Surga itu ada Itu ngerti tenan gitu Kalau orang Kalau syaitan Iblis ya Tetapi kalau orang munafik itu Ngerti cuman sedikit Sehingga Ya dia itu punya Apa yang dinamakan Masih Meragukan Nah bentuk keraguannya itu Kemudian lantas Di ucapkan dengan Lesannya Mengaku sebagai orang Beriman Tetapi Hatinya itu masih Tidak cocok dengan Yang di ucapkan dengan Lesannya Masih ada Kekafiran Dan itu Sangat berbahaya Bagi siapapun Kalau orang itu Kejangkitan Ya Penyakit Munafik ini Karena apa? Kalau terbawa Kemunafikan ini Apalagi berkembang Subur di dalam Tubuh seseorang Itu Ya Akan senantiasa Bingung Kehidupannya itu Sehingga Sulit untuk Mendapatkan Petunjuk Dan penyakit itu Akan senantiasa Bertambah sakitnya Ya Tidak akan sembuh Kalau dipelihara Itu malah akan Menambahkan apa? Ya Tambah sakit Itu akan Tambah-tambah Terusnya Nah untuk itu Marilah kita Supaya kita ini Terjauhkan Atau paling tidak Itu ngerti Karakter orang-orang Munafik Sehingga Kita tidak akan Melakukan Kemunafikan Atau seandainya Melakukan Ya bisa membatasi Karena Ini penyakit Kemunafikan itu Penyakit Siapa yang di dunia ini Bisa lolos dari penyakit Tidak ada Semua orang itu Mesti kena sakit Nah Tapi Sakit itu Kalau kita tahu Karakternya Dan cara Pengobatannya Ya Mestinya kita akan Ya Akan Lebih bisa menjaga Akan terkurangilah Paling tidak Tidak kena penyakit itu Maka Marilah kita buka Ya Di surat Al-Baqarah Mulai Ayat yang Kedelapan Ini surat Al-Baqarah Mulai ayat yang Kedelapan Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa minan nasi Dan sebagian Dari manusia Man ada orang yang Yakulu berkata Amanna Al-Baqarah Orang-orang Munafik Kalau Al-Baqarah Ada yang Sebagiannya Mengatakan Bisa termasuk Kedalamnya Orang-orang Yahudi Jadi Sebagian manusia Ada yang Mengatakan Dengan Lisannya Tapi Hatinya Tidak Mantap Dalam hatinya Masih ada Keraguan Yaitu Beriman Kepada Allah Dan Beriman Kepada Hari Akhir Dan Pada Hari Akhir Itu Nanti Ada Balasan Akan Amalnya Jadi Orang Munafik Juga Percaya Seperti Itu Dan Tidaklah Mereka Itu Bimu Minin Beriman Benar-benar Benar-benar Beriman Benar-benarnya Mana Ada yang Bi Itu Tadi Ya Bi Itu Kalau Orang Belajar Balagoh Namanya Bizaidah Bizaidah Itu Litakit Ya Bitambahan Itu Gunanya Adalah Untuk Menyangatkan Jadi Terjemahnya Tidak usah Atau Ditambahi Sungguh-sungguh Beriman Jadi Dan Tidaklah Mereka Itu Sungguh-sungguh Beriman Berimannya Hetro-hetroan Atau Setengah-setengah Atau Seperempat Atau Sangat Sedikit Imannya Itu Sebagian Manusia Ada yang Seperti itu Dan Ini adalah Karakternya Orang-orang Munafik Dan itu Masih Ini termasuk Penyakit Ini Yang Kita harus Ngerti Bahwa Ini Penyakit Sehingga 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 Harus Kita Tanggulangi Sebab Apa Kalau Penyakit Itu Nanti Kita Biarkan Akan Ya Akan Tumbuh Dan Berkembang Sehingga Menjadi Rusak Tubuh Kita Ini Nih Lisannya Mengatakan Beriman Tetapi Hatinya Ya Penuh Dengan Reserve Akan keimanan tersebut Yuhadiunallaha Mereka hendak menipu Allah Orang yang mengatakan dengan lisannya Sebagai orang beriman Mengaku sebagai orang beriman Tetapi hatinya Tidak seperti yang dia katakan Itu maksudnya Mereka itu hendak Menipu Allah Waladzina amanu Dan orang-orang yang beriman Mereka hendak menipu Allah Dan orang-orang yang beriman Wama yahdauna Padahal Tidaklah Yahdauna mereka itu menipu Illa kecuali Ang pusahum Menipu diri mereka sendiri Wama yahshurun Dan tidaklah mereka itu Mengetahui Jadi Orang-orang monafik itu Berbuat Itu hanya untuk menunjukkan Kepada Orang-orang yang beriman Loh saya itu beriman Padahal tidak beriman Berarti itu merupakan Suatu penipuan Mereka bermaksud Tidak menipu Allah Dan orang-orang yang beriman Padahal Allah itu pasti Akan memunculkan Apa yang mereka lakukan Jadi Mereka itu tidak mengerti Bahwasannya Allah pasti Akan memunculkan Apa yang ada di dalam Hati mereka Ayat yang ke Sepuluh Fikulubihim marodun Di dalam hati mereka itu Ada penyakit Nah penyakitnya Yang ada di dalam hati ini Penyakit hati itu adalah Keraguan Kemunafikan Dan Menentang Jadi punya penyakit Menentang Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Selalu Komfrontasi Terhadap Ayat-ayatnya Allah Itu penyakit Yang ada di dalam hati Nah sebenarnya Asalnya Ini Sebetulnya Di dalam hatinya Hatinya orang yang Munafik itu Ada keimanan Cuma Itu lemah Jadi Ada kelemahan mereka itu Nah Badan itu kalau lemah Kalau kemasukan penyakit Maka penyakitnya nanti berkembang Maka Ibaratkan Keraguan ini nanti Bisa mengganggu jiwa Seperti Mengganggu Mengganggunya penyakit Pada diri Seseorang Penyakit itu Kalau dibiarkan Ya Tidak diubati Itu akan Tumbuh Dan berkembang Di dalam diri Orang yang sakit itu Nah nanti Kalau berkembang Ngorogoti Akhirnya akan menjadi rusak Demikian pula Keraguan Kalau dibiarkan Dalam keadaan Keraguan Dalam keadaan Senantiasa menentang Terhadap apa Yang diperintahkan Oleh Allah Maka Sikap yang demikian itu Nanti juga akan Berkembang Dan nanti Akhirnya juga akan Merusak Hati Atau Akidah Atau Keimanan Seseorang Nah ini Di dalam hati mereka itu Ada Penyakit Maka Menambah Kepada mereka itu Allah Marodun Akan penyakit Sedangkan Buat mereka itu Adalah Seksaan Yang pedih Bimakan Yaktibun Dengan sebab Apa yang mereka Dustakan Nah ini Tokohnya dulu Itu tokoh Yang ada di Madinah Tokoh Munafik itu Dulu Yang terkenal Kebanyakan kan Sudah hafal ya Itu Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul Itu tokoh Yang terkemuka Kemudian Yang kedua Jad bin Khoes Itu juga Tokoh Yang Senantiasa Ya Menyatakan Beriman Tetapi Sangat menentang Kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam Kemudian Yang ketiga Adalah Moktab Bin Kusair Ada tiga Jadi Kebanyakan yang Yang hafalkan Satu ya Abdullah bin Ubay bin Salul Yang kedua Jad bin Khoes Yang ketiga Moktab bin Kusair Ini tokoh-tokoh Munafik Nah Tengah sikap itu Dijanjikan oleh Allah Ya Mereka itu Meskipun Menyatakan diri Sebagai orang Yang beriman Tetapi Dijanjikan oleh Allah Karena Imannya Itu tidak Tulus Tidak Murni Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Banyak Kufurnya Maka Allah Jadikan Kepada Mereka Walahum Azabun Alimun Ya Mereka Akan Mendapatkan Azab Yang Sangat Pedih Bimakanu Yagdibun Dengan Sebab Apa Yang Telah Mereka Dustakan Itu Karakter Berikutnya Wa'idha Kilalahum Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Latuf Sidhu Fil Ardi Janganlah Kalian Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Jadi Dikatakan Kepada Mereka Kamu Jangan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Yang Dimenamakan Kerusakan Itu Yang Merusakkan Akidah Seseorang Menghalangi Orang-orang Untuk Ikhlas Beriman Kepada Allah Nah Ayat Ini Juga Ditujukan Kepada Orang-orang Yahudi Yang Mereka Itu Berusaha Menyimpangkan Orang Untuk Beriman Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Demikian Pula Orang-orang Munafik Sukanya Gembosi Orang-orang Untuk Mengikuti Rasulullah Sallallahu Mereka Merasa Lebih Bahkan Seperti Abdullah Bin Ubay Itu Dulunya Asalnya Merasa Lebih Dibandingkan Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Mau Hijrah Ke Madinah Orang-orang Madinah Itu Baru Ya Akan Mengadakan Pesta Demokrasi Untuk Memilih Pemimpin Mereka Dan Jagonya Kebetulan Adalah Abdullah Bin Ubay Bin Salul Itu Jadi Jago Favoritnya Pada Saat Itu Ya Sudah Seperti Zaman Sekarang Jadi Orang Yang Suka Di Dalam Apa Pesta Demokrasi Itu Mengambil Kesempatan Untuk Mendapatkan Keuntungan Dunia Yang Sebanyak Banyaknya Tiba-tiba Datang Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Menyeru Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Memikirkan Hidup Yang Sebenarnya Hidup Yang Sebenarnya Adalah Hidup Di Akhirat Nanti Nah Kemudian Orang-orang Madinah Ini Terlunakkan Hatinya Kemudian Beriman Dengan Seruan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Sehingga Lantas Mereka Melalekan Pesta Demokrasi Beriman Kepada Rasulullah Tidak Memperhatikan Kepada Jagu Yang Ada Di Saat Itu Yaitu Abdullah Bin Nubey Bin Salul Sehingga Dari Situlah Mulai Kedengkian Yang Timbul Dari Tokoh Tokoh Yang Ada Di Jaman Itu Yaitu Abdullah Bin Salul Jad bin Khoes Dan Mokta bin Kuser Tokoh Tokoh Itu Lantas Sepanjang Hidupnya Sampai Akhirnya Terbawa Dalam Kemunafikan Itu Sampai Mati Jadi Lantas Ini Menentang Terus Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Orang-orang Yang beriman Makin Meninggalkan Urusan Dunia Di saat Itu Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Sangat Taat Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Apa yang Dikatakan oleh Rasulullah Diimani Bahkan Rasulullah Sallallahu Assalam Itu Sangat Dicintai Oleh Mereka Yang Menginginkan Kehidupan Akhirat Sangking Cintanya Rasulullah Sallallahu Assalam Itu Tidak Pernah Meludah Itu Jatuh Di Tanah Orang Berebut Untuk Mendapatkan Ludah Rasulullah Sallallahu Assalam Sampai Sampai Diterangkan Dalam hati Seperti Itu Dan Kebetulan Orang Merasakan Bahwa Ludah Rasulullah Itu Tidak Bacin Itu Sangking Rasulullah Itulah Sebabnya Orang-orang Munafik Itu Kalau Disuruh Beriman Seperti Orang-orang Yang Beriman Pada Umumnya Sangat Mencintai Rasulullah Sangat Taat Cepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Mengatakan Jawabnya Ini Jawabnya Mereka Berkata Apakah Kami Ini Disuruh Beriman Seperti Berimannya Orang-orang Yang Bodoh Itu Muhammad Tidak Pernah Sekolah Dia Miskin Suruh Taat Kepadanya Orang-orang Pada Taat Saya Suruh Ditaat Disuruh Taat Kepada Muhammad Seperti Mereka Mereka Itu Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Bodoh Orang-orang Yang Bingung Kalau Kemarin Di ayat Yang kemarin Orang-orang Yang Tertipu Oleh Agamanya Ya Tertipu Oleh Agamanya Mosok Orangnya Sedikit Ya Hanya Dijanjeni Oleh Muhammad Nanti Kalau Mati Masuk Surga Mau Bodoh Amat Dia Terbodohi Oleh Agamanya Mosok Pasukannya Sedikit Ya Dia Mau Melawan Pasukan Yang Besar Lengkap Dengan Persenjataannya Katanya Mau Ditolong Oleh Allah Kalau Benar-benar Yakin Tertipu Oleh Agamanya Dia Apa Bisa Pertolongan Buktinya Sejak Kemarin Ya Tidak Ada Yang Kaya Mereka Orang Kafir Itu Mesti Yang Dihitung Dunyani Jadi Martabat Seseorang Itu Dihitung Dengan Kedudukan Di Tengah Masyarakat Atau Harta Bendanya Sehingga Mereka Mengatakan Orang Yang Beriman Yang Tulus Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Benar-benar Menolong Allah Akan Diselamatkan Akan Ditolong Oleh Allah Berkeyakinan Begini Itu Dianggap Oleh Orang-orang Kafir Orang-orang Munafik Tertipu Oleh Agamanya Ya Ya Memang Kalau Orang Orang Tidak Kuat Imannya Dikatakan Oleh Orang Menafik Itu Akan Keliru Apa Akan Berbuat Keliru Menyikapi Dengan Kata-kata Mereka Oleh Karenanya Kita Berbuat Itu Harus Didasari Ilmu Sehingga Ketika Datang Kepada Mereka Itu Seruan Seperti Itu Kita Tidak Akan Ya Pudar Keimanan Kita Contoh Lain Ya Seperti Ada Orang Yang Datang Ke Masjid Mau Solat Ya Kemudian Ada Orang Yang Menatakan Ponek Masjid Solat Itu Dapat Apa Rekoso Rekoso Dapat Apa Solat Itu Ya Terus Akhirnya Apa Tidak Solat Orang Itu Karena Tidak Punya Ilmu Tidak Dapat Apa Dia Solat Akhirnya Melarat Terus Dapat Apa Nah Itu Orang Bodoh Ketemu Orang Bodoh Naik ke Orang Pinter Iya Janjinya Allah Itu Bukan Di Dunia Ini Nanti Janjinya Allah Itu Di Saat Aku Ini Kalau Ingat Kepada Allah Di Saat Susah Nanti Allah Akan Ingat Kepadaku Di Saat Aku Ini Dalam Keadaan Sempit Ini yang Diakini oleh Orang Yang berilmu Tetap Berjalan Tapi Kalau orang Bodoh Oh iya Tidak Dapat Apa-apa Ya Padahal Petani Itu Ketika Membuang Gabah Benih Itu Tidak Dikatakan Bodoh Itu Padi Harusnya Diseleb Terus Jadi beras Dimakan Kok malah Dibuang Di sawah Karena Apa Dia Membuang Itu Karena Tahu Nanti Ini Saya Tabur Di Sawah Kemudian Nanti Tumbuh Terus Cabuti Saya Tanam Nanti Tanamannya Itu Bisa Satu Biji Bisa Menjadi Ratusan Biji Akan Berlipat Janda Kapan Itu Dapatnya Ya Nanti Tanam Dulu Nanti Kalau Sudah Panen Nah Orang Beriman Kan Juga Begitu Kita Solat Kita Sodakoh Katanya Dapat Sesuatu Dilipat Jandakan Oleh Allah Mana Lipat Jandanya Di Dunia Belum Kita Dapatkan Seandainya Kita Dapatkan Kita Belum Ngerti Tapi Janjinya Allah Yang Pasti Nanti Di Akhirat Akan Dilipat Jandakan Oleh Allah Belum Saatnya Panen Kok Tidak Ditanya Dapatnya Mana Kenapa Kamu Tidak Tidak Tanya Kepada Petani Itu Ya Kenapa Kamu Rumput Biar Hidup Baik Baik Kok Kamu Cabuti Dapatnya Apa Kamu Padahal Orang Yang Berilmu Itu Ngerti Rumput Itu Kalau Saya Biarkan Nanti Mengganggu Tanaman Biar Tani Padinya Yang Subur Dapatnya Apa Nanti Saya Akan Dapat Padi Yang Lebih Banyak Daripada Sekarang Ini Itu Bagi Orang Yang Berilmu Tapi Orang Yang Bertanya Tadi Menyatakan Bodoh Tenaga Setiabari Dibuang Untuk Mengambili Rumput Bodoh Punya Uang Dibelikan Pupuk Ditaburkan Disitu Dapatnya Apa Padahal Yang Bodoh Dirinya Sendiri Sama Orang Menafik Nanti Juga Begitu Yang Bodoh Dirinya Sendiri Tapi Dia Tidak Tahu Maka Ayat Ini Ditutup Seperti Itu Anu Minu Kama Amano Sufaha Ala Ketawilah Inahum Sesungguhnya Mereka Hum Mereka Itu As Sufaha Orang Orang Yang Bodoh Wala Akan Tetapi Layak Lamun Mereka Itu Tidak Mengetahui Kalau Orang Orang Beriman Diberi Hidayah Oleh Allah Ngerti Nanti Bahwa Amalnya Itu Akan Dibalas Oleh Allah Di Sana Nah Orang Orang Menafik Tidak Ngerti Ngertinya Nanti Kalau Sudah Benar Benar Orang Beriman Itu Panen Orang Orang Beriman Panen Orang Kafir Melihat Adab Di Depannya Baru Mereka Itu Menyesal Terus Minta Dikembalikan Ke Dunia Berimanya Itu Bahkan Sudah Nampak Apa Yang Masih Tersembunyi Dulu Ketika Di Dunia Ini Surat Al-An'am Ayat 28 Mungkin 26 Mungkin 28 Sekitar Sudah Nampak Neraka Itu Di Hadap Nyatana Betul Baru Mereka Itu Beriman Mereka Minta Dikembalikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Tidak Akan Itu Wa La Rudhu La Aduliman Anhu Innahum Lakadibun Dan Kalau Mereka Itu Dikembalikan Ke Dunia Nisaya Dia Itu Akan Mengulangi Dasar Mereka Itu Pendusta Makin Akan Mengulang Apa Yang Dia Lakukan Ketika Di Dunia Tertutup Lagi Oleh Kesenangan Kesenangan Di Dunia Dia Sendiri Yang Bodoh Tidak Merasa Lalu Orang Beriman Orang Yang Pinter Karena Apa Perhitungannya Itu Sangat Panjang Menyesal Pula Loh Seandainya Dulu Saya Diberi Petunjuk Menyesal Nisaya Aku Ini Menjadi Orang Yang Bertakwa Itu Cuman Penyesalan Apa Kurang Allah Subhanahu Memberi 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 Keterangan Tidak Kurang Jadi Allah Sudah Menganjurkan Di Surat Fusilat Atau supaya kamu tidak mengatakan Sudah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran ini Penjelasan-penjelasannya Sudah banyak Allah sudah mengirim Nabi Allah sudah mengirim Ulama yang menjelaskan Kepada kita memberi keterangan-keterangan Ikuti itu, tetapi Kalian sudah melupakan Nah itu memang sudah diterangkan oleh Allah Supaya kamu nanti tidak mengatakan Aduhai, alangkah ruginya aku Alangkah inginnya aku Dulu tidak melupakan apa yang disisi Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi aku ini sudah termasuk orang-orang yang Berbuat Ya, syirik Ya, berbuat Memperolak-olak Aku sudah memperolak-olak yang diturunkan oleh Allah Nah Allah sudah memberikan penjelasan-penjelasan Padahal nanti di seterusnya ya Ketika diberikan penjelasan itu Dia merasakan seperti disambir petir Nanti di ayat ini juga lanjutnya Allah tidak kurang-kurang Ya, baru Al-Quran itu diturunkan pertama itu sudah Di surat yang awalnya Sudah dikatakan Hudalil mutakin itu Sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa Nah, tetapi tidak mau bertakwa Nah, ini jadi Mereka sebetulnya orang-orang yang bodoh Tetapi tidak mengetahui Kemudian karakter orang munafik berikutnya Wa'idha lakul ladhina amanu Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman Ya, kepada Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabatnya yang lain Ketika itu di Madinah Ya, kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW Mereka mengatakan Kolu amanah Kami ini beriman Ya, berimannya Mengaku sebagai orang-orang beriman itu Supaya aman dirinya Supaya aman hartanya Supaya aman keluarganya Tetapi tidak ingin supaya aman dari adabnya Allah SWT Tapi wa'idha hola wa'ilashayatinihim Apabila mereka Kembali kepada Konco-konco mereka Ya, konco-konco mereka itu Ya, tokoh-tokoh kafir yang ada di saat itu Kalau ketemu dukun ya Pro dengan dukun Kalau ketemu orang Yahudi Seperti Ka'ab Ibn al-Asrab Ya, itu ya juga Sana Itu Merasa Jadi mengaku sebagai Gulungannya Mengaku sebagai Sependapat dengan dia Ka'ab Ibn al-Asrab Itu yang ada Tokoh yang ada di Madinah Kemudian Abu Burdah al-Aslami Itu juga Tokoh kafir Yang dijadikan Teman Oleh orang-orang munafik itu Itu yang ada di Bani Aslam Kemudian Ibn Saudah Itu yang ada di Syam Kemudian Abduddar Itu yang ada di tengah-tengah Suku Juhainah Sudah Punya Apa Punya Konco Di masing-masing Orang-orang kafir Yang menentang Kepada Rasulullah Sallallahu al-Aslam Sudah punya Sekutu-sekutu Yang ada di sana Sebab apa Yang diidam-idamkan Oleh Abdullah bin Ube bin Salul itu Pengen menjadi Wali kota Medinah di saat itu Sehingga dia Senantiasa Menjalin Ya Menjalin hubungan yang baik Dengan orang-orang kafir Siapa tahu Nanti bisa dimanfaatkan Kekuatannya Untuk menyerang Rasulullah Sallallahu al-Aslam Dan para Sahabat-sahabat beliau Sehingga Dia untuk Menyembunyikan Keculasan hatinya Kedengkian hatinya Ya Keinginan untuk Merusak Islam dan Muslimin Dia berusaha Untuk Menyerang dari dalam Itu orang munafik Karakternya seperti itu Menyerang dari dalam Sehingga Sebagai Apa Bagi orang beriman itu Orang munafik itu Sebetulnya musuh Yang sangat berbahaya Karena apa Ibaratkan seperti Musuh dalam Selimut Itu Jadi Dia Sholat bersama Orang-orang beriman sholat Dia kadang-kadang Sodakoh Seperti orang-orang Beriman sodakoh Cuma bedanya Kalau orang beriman Mengharap Pahala yang lebih besar Balasan yang lebih besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Buat orang-orang Munafik Mau sodakoh itu Menganggap sebagai Suatu kerugian Jadi Merasa rugi Dengan sodakohnya itu Wah Bondoku kurang Jadi Kita itu sodakoh Ngasih ngitung-ngitung Wah Duitku kurang Selawewu Tak nguh sodakoh Rono Berarti Sama dengan Kelakuannya orang Munafik Jadi Sudara-sudara Harus dirubah Mindset kita Ya Kalau Duit kita yang ada Di dompet Kita sodakohkan Misalkan 10 ribu Alhamdulillah Saya bisa menabung 10 ribu Jangan dihitung Uang tadi Uang saya tadi 100 Saya sodakohkan 10 ribu Berarti uang saya Kurang 10 ribu Rugi 10 ribu Itu berarti Masih Ada jiwa Kemunafikan Jadi Justru ya Uang yang kita Sodakohkan itu Kita anggap sebagai Apa Tabungan Jangan merasa kurang Karena itu Harta kita yang Sebenarnya Sedangkan Harta yang masih Kita tinggal Nanti Harta ahli waris kita Harta yang kita Yang sebenarnya Yang sudah Kita sodakohkan itu Wah Tidak selesai Ini Nah Kita lanjutkan Sampai Ayat berapa tadi Sesungguhnya Kami ini Bersama kalian Sesungguhnya Saya itu hanya Memperolok-olok Saja Saya Di tengah-tengah Orang beriman Hanya Strategi saja Kami tidak Beriman Saya hanya Butuh Supaya Saya aman Tidak dibunuh Supaya keluarga saya Supaya Harta saya Aman Tapi Sebenarnya Saya tidak beriman Saya sepakat Dengan kamu Nanti Kalau suatu saat Kita serang Bareng-bareng saja Itu rencananya Orang-orang Munafik Seperti itu Maka kita harus Waspada Ya Tepadal Allah Yang akan Memperolok-olok Mereka Dan Allah Akan membiarkan Mereka Di dalam Kesesatan Mereka Yakmahun Mereka itu Bingung Mereka Bersikap Seperti itu Merasa Beruntung Padahal Bersikap Dengan Sikap Munafik Itu Allah Membiarkan Mereka Tidak dapat Petunjuk Mereka Bingung Dan nanti Allah Yang akan Memperolok-olok Mereka Bahkan Ada Mufasir Yang menerangkan Bahwa Allah Nanti Nanti Itu Ketika Sudah D Bukakan Surga Dan Neraka Orang Munafik Merasa Beramal Beramal Berhak Mendapatkan Pahala Nah Terus Nanti Diperolok-olok Oleh Allah Di sana Ketika Dibukakan Ini Siapa Yang Beramal Masuk Surga Bukakan Surga Nah Bukakan Surga Terus Orang-orang Yang ikhlas Sudah Masuk Orang Munafik Kan Besok Kan Jalannya Sesuai Dengan Amalnya Ketika Orang Ini Bas Diritannya Orang Munafik Ya Seneng Sudah Mau Masuk Surga Langsung Dikunci Oleh Allah Pintunya Surga Itu Caranya Jodok Jodok Nah Itu Diperolok-olok Oleh Allah Terus Berlindung Benjut Ya Allah Saya juga Ingin Masuk Saya Dulu Punya Sholat Saya Beramal Kebaikan Saya Ikut Berjihad Ikut Berperang Di jalan Ya Allah Nah Allah Jawabnya Kamu Dulu Bukan Beramal Karena Aku Tapi Karena Kamu Pengen Mendapatkan Pujian Harapan Bukan Selain Dari Aku Pada Manusia Pergilah Kepada Orang-orang Yang Kamu Harapkan Dulu Apakah Dia Punya Balasan Diperolok-olok Oleh Allah Itu Di Di Akhirat Nanti Diperolok-olok Oleh Allah Nah Di dunianya Dibiarkan Sebetulnya Mereka itu Diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dibuka Semua Allah Memunculkan Rahasia-rahasia Mereka Sehingga Pada akhir-akhir Itu Orang Munafik Itu Kalau Berbuat Kemunafikannya Sesudah Berbuat Kemunafikannya Dia Sangat Takut Takutnya Apa Kalau Allah S.W.T. Menurunkan Ayat Tentang Kelakuan Mereka Itu Sangat Takut Orang Munafik Itu Sebetulnya Untuk Melakukan Kemunafikan Tetapi Karena Dibiarkan Oleh Allah S.W.T. Dalam Kesesatan Itu Biar Bingung Sendiri Karena Punya Penyakit Di Di Pelihara Akhirnya Sampai Mati Terbawa Dengan Kemunafikannya Ini Sampai Ayat Yang Ke 16 Masih Ada Empat Ayat Sampai Ayat 20 Tapi Sudah Jam 6 Lebih Nanti Silahkan Dibaca Lebih Lanjut Jadi Nanti Ayat Ayat Yang Berikutnya Menerangkan Bahwa Orang Munafik Itu Kalau Orang Munafik Antikritik Intinya Kalau Dikritik Tidak Senang Sehingga Kalau Di Dunia Ini Atau Di Belahan Bumi Mana Saja Kalau Orang Itu Takut Dikritik Ketahu Masih ada Unsur Kemunafikan Orang Itu Kalau Dikritik Kan Mestinya Diingatkan Biar Jadi Orang Yang Benar Ya Tetapi Tidak 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 Dibenarkan Nah Itulah Karakter Orang Orang Munafik Nanti Kalau Dibaca Ayat Selanjutnya Seperti Itu Intinya Orang Munafik Itu Tidak Suka Kalau Dikritik Ya Kalau Dikritik Itu Digambarkan Oleh Allah Seperti Malam Yang Gulap Yang Banyak Petirnya Banyak Kilatnya Menyambar Menyambar Mereka Bisa Menghilangkan Pandangan Mereka Dan Kalau Disambar Petir Itu Itu Artinya Dikritik Padahal Allah Mesti Mesti Nkritik Mereka Menjelaskan Mereka Supaya Menjadi Pegangan Orang Orang Yang Beriman Cuma Saudara Saudara Ini Yang Perlu Kita Ketahui Bahwa Kemunafikan Itu Merupakan Suatu Penyakit Ya Perlu Diketahui Bahwa Orang Hidup Di Dunia Itu Mesti Ada Sakitnya Sehingga Setiap Orang Itu Kecil Atau Besar Itu Ada Kemunafikannya Jangan Merasa Suci Untuk Itu Jangan Mudah Mengatakan Kamu Munafik Tapi Yang Paling Baik Saudara Saudara Kita Setiap Saat Haruslah Meneliti Diri Kita Sendiri Sampai Masih Adakah Kemunafikan Dipada Diri Kita Kemudian Kita Berusaha Minta Pertolongan Kepada Allah Sebab Apa Tanpa Pertolongan Allah Kita Sulit Untuk Menghadapi Kemunafikan Ini Memohon Kepada Allah Supaya Dijauhkan Dari Kemunafikan Ini Insyaallah Kita Akan Menjadi Orang Yang Beruntung Seperti Yang Digambarkan Oleh Rasulullah Kalau kita Ini Selalu Melihat Diri Kita Karena Ini Penyakit Itu Mesti Ada Maka Yang Paling Paling Menguntungkan Kita Lihatlah Diri Kita Seberapa Kemunafikan Kita Berusaha Kita Perbaiki Insyaallah Kita Akan Menjadi Orang Yang Beruntung Rasulullah Mengatakan Berbahagialah Orang Yang Tersibukkan Oleh Aibnya Sendiri Kemunafikannya Sendiri Daripada Kemunafikan Orang Lain Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Wa Aku Lulikau Lihada Wa Astagfirullah Liwalakum Wa Allah Lumu Fiku Ila Aku Amit Tarik Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebelum Bebaran Ini Ada Jenazah Almarhum Bapak Mardenis Yang rumahnya Sebelah Itu Akan Disolatkan Disini Sesudah Pengajian Ini Maka Saudara-saudara Ya Tadi Sudah Saya Suruh Nyekat Disana Saya Suruh Sudah Maka Marilah Kita Solatkan Saudara Kita Yang Yang Wafat Nanti Disolatkan Di masjid Ini Sesudah Pengajian Ini Yang